Siapa sangka, tim Jakarta BIN yang selalu menang di fase reguler, kini tumbang mengejutkan melawan Jakarta Pertamina Enduro di Final 4 Pro Liga 2024. Hari ini kita akan membahas hasil pertandingan Final 4 Pro Liga 2024 sektor, putri antara Jakarta BIN dan Jakarta Pertamina Enduro yang berlangsung di Gorbung Tomo, Surabaya. Nah, pertandingan ini berlangsung pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, Jakarta BIN, tim yang digawangi oleh Megawati Hangestri, harus mengakui keunggulan Pertamina Enduro dengan skor akhir 1-3. Di set pertama, Jakarta BIN berhasil membuka poin pertama lewat Monster Block. Dominasi antara kedua tim cukup imbang, dengan Jakarta BIN dan Pertamina Enduro saling mengejar satu sama lain. Namun, block dari kubu Pertamina Enduro beberapa kali ampuh menahan serangan Jakarta BIN, membuat mereka unggul dalam segi pertahanan. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah, dan pastikan untuk like dan share video ini. Pertamina Enduro menutup set pertama dengan kemenangan 20-5-23. Di set kedua, Ivana Vanjak kembali dimainkan oleh Pertamina Enduro. Meski kekuatan kedua tim masih imbang, error dari Jakarta BIN menjadi peluang bagi Pertamina Enduro untuk mendominasi. Time out yang dilakukan oleh pelatih Danai tidak cukup untuk meningkatkan gaya permainan Jakarta BIN. Set kedua pun dimenangkan oleh Pertamina Enduro dengan skor 20-5-23. Memasuki set ketiga, Jakarta BIN menunjukkan dominasi. Intensitas serangan meningkat, dan mereka berhasil unggul 16-13. Namun, sebuah insiden terjadi saat Ivana Vanjak melancarkan pukulan keras yang mengenai pemain Jakarta BIN, Karabajema. Beruntung, Karabajema mampu melanjutkan pertandingan dan membawa Jakarta BIN menutup set ketiga dengan kemenangan 20-5-22. Sayangnya, di set keempat, pertahanan dan serangan Jakarta BIN mulai menurun. Pertamina Enduro memanfaatkan situasi ini dengan baik, dan akhirnya pukulan dari Hani Budiarti menutup pertandingan dengan kemenangan 20-5-22 untuk Pertamina Enduro. Kekalahan ini menjadi kejutan bagi Megawati Hangestri dan kolega. Mengingat dalam dua laga sebelumnya di fase reguler, Jakarta BIN selalu bisa meraih kemenangan. Kemenangan atas Jakarta BIN membuat Pertamina Enduro menempati posisi teratas dalam tabel klasemen final 4 sementara dengan 3 poin, sementara Jakarta BIN berada di urutan kedua dengan 0 poin. Dengan situasi ini, Jakarta BIN tentu tak boleh kalah lagi di laga selanjutnya demi bisa membuka asa tampil di final. Di pertandingan berikutnya, Jakarta BIN akan bertemu Jakarta Elektrik PLN pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024. Sedangkan Pertamina Enduro akan diuji oleh Jakarta Popsivo Polwan di hari yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan ulasan pertandingan final 4 Pro Liga 2024 Sektor Putri ini. Kegagalan Jakarta BIN di pertandingan ini tidak hanya mengecewakan para pemain, tetapi juga para penggemar setia mereka, Megawati Hangestri. Sebagai salah satu pemain kunci, tampak terpukul dengan hasil ini. Dalam pertandingan berikutnya melawan Jakarta Elektrik PLN, Jakarta BIN harus memperbaiki banyak aspek dari permainan mereka. Fokus pada komunikasi yang lebih baik antar pemain dan perbaikan penerimaan bola pertama akan menjadi kunci. Pelatih danai perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi kelemahan tim dan memastikan para pemain dalam kondisi mental yang prima. Di sisi lain, kemenangan Pertamina Enduro memberi mereka momentum positif untuk melanjutkan laju kemenangan mereka. Pemain seperti Ivana Vanjak dan Hani Budiarti menunjukkan performa yang luar biasa, yang menjadi inspirasi bagi tim. Pelatih Pertamina Enduro menyatakan bahwa mereka akan tetap fokus dan tidak menganggap enteng pertandingan berikutnya melawan Jakarta Popsifo Polwan. Sengit di sektor putri akan menjadi fokus utama pada final 4 Pro Liga 2024 yang akan digelar mulai pekan ini. Keempat, tim putri yang telah berhasil melangkah ke tahap ini akan berjuang melalui 3 pertandingan intensif di Gorbung Tomo Surabaya, Jawa Timur dari tanggal 4 hingga 7 Juli 2024. Seri pembuka akan dimulai dengan Jakarta Bin dan Jakarta Pertamina Enduro bertemu pada hari Kamis 4 Juli 2024 pukul 14.00 Wibi. Jakarta Bin, yang tampil dominan sepanjang musim dengan selalu meraih kemenangan atas Pertamina dalam pertemuan mereka sebelumnya, akan mencari untuk mempertahankan momentum positif mereka. Tidak lupa, kami ingin mendengar pendapat Anda. Beri komentar di bawah dan pastikan untuk like dan share video ini. Megawati Hangestri Pertiwicas berhasil memenangi pertandingan sebelumnya dengan skor telak 3-0, 25-0-7, 25-21, 25-20, dan 3-0, 25-22, 26-24, 27-25 pada putaran reguler. Sementara itu, pertandingan lainnya pada hari Kamis akan mempertemukan Jakarta Popsivo Polwan dengan Jakarta Elektrik PLN. Popsivo, dengan catatan kemenangan terbanyak selama putaran reguler, akan menghadapi PLN yang percaya diri setelah memenangi pertemuan terakhir mereka dengan skor dramatis 3-2, 14-25, 17-25, 20-6-24, 20-6-24, 18-16. Pertandingan di sektor putri semakin menarik karena adanya kepastian bahwa akan ada juara baru menggantikan Bandung BJB Tanda Mata, juara bertahan 2 musim terakhir yang gagal melangkah ke babak 4 besar. Sementara itu, di sektor putra, Jakarta Stinbin akan menghadapi Palembang Bank Sumselbabel dalam duel yang diantisipasi pada hari pertama, Bank Sumselbabel. Satu-satunya tim yang tidak terkalahkan oleh Stinbin selama putaran reguler, akan berusaha mempertahankan dominasinya. Meskipun Stinbin menjadi juara putaran pertama, Bank Sumselbabel berhasil melampaui mereka dalam klasemen dengan selisih satu kemenangan. Selanjutnya, Jakarta Lavani Alobang Elektrik dan Jakarta Bayangkara Presisi akan bertemu pada Jumat, 5 Juli 2024, menambah keseruan pertandingan di sektor putra. Final Four Proliga 2024 akan berlangsung dalam 2 seri, dengan Surabaya menjadi tuan rumah untuk seri pertama pada 4 hingga 7 Juli 2024, dan Semarang menyusul dengan Gor Jati Diri sebagai lokasi pada 11 hingga 14 Juli 2024. Grand Final akan dihelat di Indonesia Arena, Jakarta pada 20 dan 21 Juli mendatang. Reginald Nelwan, Wakil Direktur Proliga, menyatakan harapannya agar semua tim semifinalis, baik putra maupun putri, dapat bersaing dengan sportif dan menjaga fair play. Penggunaan teknologi Video Challenge akan tetap menjadi bagian dari Proliga untuk membantu wasit memimpin pertandingan dengan lebih baik. Sebuah inovasi yang telah diperkenalkan sejak Final Four tahun sebelumnya, untuk memastikan kelancaran jalannya pertandingan. Dengan persaingan yang semakin ketat di kedua sektor, Final Four Proliga 2024 diharapkan dapat memberikan pengalaman yang seru dan menarik bagi para penonton dan penggemar olahraga volley di Indonesia. Proliga 2024 akan menjadi ajang yang sangat dinantikan oleh para penggemar olahraga volley di Indonesia. Dengan lam 2 seri yang diadakan di Surabaya dan Semarang, serta Grand Final yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta. Kompetisi ini akan menjadi puncak dari perjuangan tim-tim volley putra dan putri yang telah berjuang keras sepanjang musim. Para pemain dan tim pelatih telah bersiap secara intensif untuk menghadapi tantangan ini. Mereka telah melalui berbagai tahap seleksi dan latihan untuk memastikan bahwa mereka siap berkompetisi dengan baik. Setiap tim memiliki tujuan yang sama, yakni meraih gelar juara dan membuktikan bahwa mereka adalah yang terbaik di Indonesia. Terima kasih.